Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumud Inspiring and Informatif Pemirsa merasa ada kecurangan serta tidak transparan dalam penerimaan anggota Polri 6 calon siswa casis polisi wanita Polwan yang dinyatakan tidak lolos dalam ujian kesehatan jiwa atau KESWA mendatangi panitia Bintara Polda Sumud di XSPN Sampali, Jalan Bayangkara, Medan 6 orang calon siswa Polwan yang dinyatakan tidak lolos dalam ujian KESWA pada 12 Juni 2023 pada penerimaan Bintara Polda Sumud bersama kuasa hukumnya mendatangi panitia di Mako Brimab XSPN Sampali, Jalan Bayangkara, Medan untuk mempertanyakan kriteria kelulusan dalam ujian KESWA Kuasa hukum ke-6 calon siswa Polwan, Jalan Naibaho menilai ada kecurangan dan tidak transparannya panitia penerimaan Polwan di Sumud Dari 7 orang calon siswa dari satu tempat bimbingan belajar yang mengikuti ujian KESWA hanya satu dinyatakan lolos, sementara lainnya tidak padahal grafik nilai mereka sama yakni 80 anehnya salah satu calon siswa yang tidak lolos malah ranking 2 itu yang belum kami rasa ada kecurangan gitu karena harus ada izin dari Kapolri kalaupun harus ada izin Kapolri, kami siap menjumpai Kapolri untuk supaya bagaimana proses seleksi Polri ini ya memang benar transparan gitu gak ada yang ditutupi, gak ada kebohongan, gak ada kecurangan harapan kita, kalau memang benar faktanya nilai 80 ini atau memang itu benar-benar nilai daripada CAS ini tidak memenuhi syarat, gak masalah tetapi kita harus pau, diuji, dibuktikan dengan jawaban yang lain apakah berbeda gitu kebetulan dari bimbingan kita ranking 2 ranking 2 di Polwan ada tetapi tidak lulus juga, tidak memenuhi syarat disini ini yang kita merasa, kita duga ada kecurangan gitu kuasa hukum mengatakan jika memang nilai 80 dianggap tidak memenuhi syarat, tidak masalah tetapi harus diuji buktikan dengan jawaban CASI sepulauan yang lainnya yang lolos Jonen berjanji akan mengadukan hal ini ke Kapolri dan Komisi 3 DPR RI sehingga ke depan tidak ada lagi yang merasa dicurangi dan penerimaan Polri benar-benar transparan Dari Medan Syed Ilham, Ridwan Nasution, AI News, melaporkan